Halo Profesional, berjumpa kembali di channel Youtube saya Joseph Aponso, Trainer Profesional Dalam serial video training strategic marketing management Saat ini saya akan sharing strategic marketing prosesnya Tahap-tahapnya Yang dapat mendukung Anda lebih sukses dan menjaga profesional Bagi seorang profesional Oleh karena tonton sampai selesai video ini Apa itu proses strategi marketing Tahap-tahapnya seperti apa sih yang mesti dilakukan Bagi para profesional Dan apa yang mendasarinya Apa saja metodologi dan tools yang digunakan Dalam membuat strategi marketing proses tersebut Sekarang video ini sampai selesai Dan share kepada sahabat Anda Strategi marketing proses Secara sederhananya Strategi marketing itu sebenarnya Yaitu serangkaian tindakan Terpadu menuju kepada keunggulan Kompetitif yang berkelanjutan Dan tujuan akhirnya dari strategic marketing adalah Kepuasan pelanggan Pelanggan puas Lalu terjadi repeat order Atau terjadi pertumbuhan dari pasar Lalu kemudian apa tahap proses-prosesnya Yang proses sederhananya Dimana suatu organisasi Mengalokasikan sumber daya Dan baurang pemasarannya Tempat bayar atau marketing mixnya Untuk mencapai tujuan pemasaran Itu yang perlu Anda kuasai Nah jadi berangkat dari konsep Pertama dari corporate strategic Yang Anda nanti bisa lihat di video sebelumnya itu Strategi besarnya Yaitu Anda mulai dari namanya menangkap dulu Apa visi-misi dari organisasi Karena disini bicara strategik fungsional Fungsi dari marketing Ya tadi kan strategi tuan ada Operasi strategik Ada bisnis studi strategik Ada fungsional Nah disini saat ini kita akan memperdalam Yaitu fungsi strategi marketing Jadi mulai dari Mulai dari itu strategi bisnis Apa sih yang menjadi visi-misi organisasi Lalu kemudian diperdalam Apa tujuan dari marketing Apa yang harus dilakukan Biasanya nanti muncul dalam bentuk Ya hitungan sederhana Rumah sederhana itu Mau mencapai pertumbuhan profit Angkanya sekian Ya profit itu sampai dengarkan Rumusnya revenue dikurangi cost Berarti disini fungsi marketing Bagaimana meningkatkan Revenue pendapatan dari perusahaan Nah dari jelas semua disitu Berarti sudah ada objektifnya Adalah berapa revenue Yang harus didapat pendapatan Dari bagian marketing Ketika menjalankan bisnis unitnya Atau bisnis secara korporasinya Seperti itu Jelas objektifnya Targetnya berapa Lalu tahapan berikutnya adalah Memperhatikan Karena ingin membuat strategi Berarti mulai dari SWOT Anda melakukan analisis Nanti kita belajar Setelah ini saya akan sharing video-video Tentang tools-tools analisis Yang ditunjukkan untuk membangun Satu strategi marketing Itu dulu ya Jadi ada tahapan Melakukan analisis disini Marketing analisisnya Setelah membuat data Lalu tahapan berikutnya Anda membuat formulasi Formulasi strategi bisnisnya Apa yang harus Anda lakukan Nah disinilah Tahapan yang Anda Membuat satu strategi Yaitu Promulasi strategi Ini kan jelas ya Fungsionalnya Fungsi marketing Berarti disana Anda mau mulai dengan Market analysis Bicara market analysis Disitu berarti disitu Ada unsur STP Market analysis ya Jadi dasar formulasinya Berdasarkan dari marketing Analysisnya Market analysisnya Disana ada STP Nanti Anda bisa lihat ya Di video saya lainnya Tentang marketing Apa itu STP Sederhananya adalah Ada segmentasi Target positioningnya Segmennya apa yang Mau Anda masuki Pasarnya seperti apa Segmennya mana Segmen itu Suatu kelompok yang homogen Lalu Anda mengambil lagi Yang lebih kecil Itu targetnya Targetnya Yang Anda mau akan masuki Pasar yang mau Anda masuki Lalu disitu Apa posisinya STPnya Apa image yang muncul Di kepala dari Customer Anda Apakah image kelas low Medium Atau kelas yang high Supaya kesannya Nanti branding disini Jadi Formulasi itu Di dalamnya ada Marketing analysis Atau market analysis Dalam bentuk Ramai STP Nah setelah dapat Segmentnya Targetnya Posisi seperti apa Baru ada fokus Ke target Nah disini Menganalisis Yaitu apa Marketing mixnya Nah membuat ya Jadi dasar strategi Formulasinya adalah Strateginya apa Tadi dari STPnya jelas Lalu ke targetnya jelas Lalu disitu keluarlah Sederhananya 4P Yaitu unsur product Unsur price Promotion Placingnya Gitu Jadi nanti muncul Strategi itu harus muncul Dekat STP dan 4Pnya Atau bisa juga Tambah 3P Ada Unsur peoplenya Ada unsur Prosesnya Ada unsur physical Evidencenya Itu boleh ditambah Nah itulah Ada Dua kelompok besar Variable yang Dianalisis Yaitu Marketing Analysis Ada STP disana Dan dua Marketing mixnya Nah ini menjadi Suatu kelompok Yaitu Formulasi Marketing Strategi Ya itu Cantah Terus dari sekalian Oleh karena Tonton sampai selesai Video ini Dan Ingat Subscribe Klik Loncengnya Beri tanda like Kasih komen Positif Share video ini Kepada sahabat-sahabat Dan lainnya Yang membutuhkan Soap ikupasi Dan strategi Marketing Prosesnya Lalu kemudian Bagaimana Tahap berikutnya Ini adalah proses Untuk implement Kasihnya Eksekusinya Menjalankannya Ya memastikan Bahwa Semua strategi Formulasi Bisa dijalankan Nah itu Nanti bentuknya Bisa lebih Detailnya Dalam menjalankan Fungsi tersebut Lalu setelah Membuat itu Baru tahapannya Bagaimana Alat ukurnya Kontrolnya Strategi Kontrol Memeriksa Memastikan bahwa Strategi Anda itu Sudah sesuai dengan Visi-visinya Organisasi Nah itulah Gambaran Dari proses Setapannya Marketing Strategi Yang perlu Anda Pelajari terus-benerus Tahapan Marketing Strategi Tadi Yang sudah Anda pahami ya Dari Market Analysis Yang dilakukan ya Yaitu Di bawah Di dalamnya Ada analisis Segmen Yang Anda Mau masuki Pasarnya Kedua Targetnya Lebih spesifik Lagi Lalu Posisi pasar Yang mau Anda Munculkan Nanti Image Dari customer Anda Nah tahap Kedua Adalah Bagaimana Anda Mengembangkan Bauran Pemasarannya Atau marketing Mixnya Untuk mengisi target Anda tadi Jadi strategi Di dalam penerapan Marketing Mixnya Lalu kemudian Bagaimana Anda Strategi Memasuki Pasar Bisa Sederhananya Bisa Berbanyak Model Ya sahabat Sekalian Yang jelas Tahapan Pertama Anda harus Mengerti Namanya Siapa Customer Anda Understand Your Customer Lalu Anda Analisa Pasarnya Ya tadi Menggunakan SDP Lalu juga Anda Bagaimana Menganalisa Kompetisinya Kompetis Analisisnya Seperti apa Lalu Setelah Jelas Market Seperti apa Market Kemudian Target Seperti apa Lalu Apa Bentuk Kompetisinya Maka Anda Mulai Menyiapkan Marketing Mixnya Baurannya Jangan lupa Sobat Sekalian Lalu Bagaimana Mempengposisikan Produk Anda Tadi Image Di Adapkan Customer Anda Bawah Menengah Atau Atas Dari Sederhananya Masuki Dari Situ Anda Membuat Marketing Budget Pembiayaan Membiayai Strategi Tersebut Lalu Membuat Rencana Bisnisnya Plan Bisnisnya Lalu Anda Eksekusi Lalu Anda Mula Kontrol Nah Itu Tahap Tahap Yang Biasa Dilakukan Bagi Para Profesional Di dalam Membuat Strategi Marketing Semuanya Speak Speak with Data Menggunakan Data 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 Analisa Yang Akurat Itu Bisa Anda Buat Sendiri Atau Anda Bisa Menggunakan Kontrol Lain Nah Yang Jelas Harus Data Yang Kuat Tidak Boleh Datang Dari Langit Tiba Tiba Jadi Sahabat Sekalian Saya Berikutnya Akan Menggunakan Video Lainnya Tentang Bagaimana Tools Dari Analisis Yang Digunakan Kebanyakan Orang Profesional Dalam Membuat Strategi Marketing Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Anda Dan Saksikan Video-video Saya Lainnya Supaya Anda Bisa Meningkatkan Kompetensi Sebagai Seorang Marketing Atau Stress Profesional Jauh Lebih Semoga Sukses God Bless You 65 Bermanfaat 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 Saksikan Bermanfaat H Mari momentum ichi AmEM